Oktober lalu, seorang mahasiswi di Aceh Besar Aceh ditanyakan status vaksinasinya saat akan melaporkan percobaan pemerkosaan yang dialaminya kepada polisi. Di hari yang berbeda, laporannya diterima. Namun, pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi pria membuatnya tidak nyaman. Pengalaman mahasiswi ini adalah satu dari banyaknya korban kekerasan seksual yang tidak mendapat penanganan yang tepat. Data Komnas Perempuan, terdapat 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak Januari hingga September 2021. Beberapa kasus mencuat dan menjadi perhatian publik, seperti kasus pemerkosaan belasan santri di Bandung, Jawa Barat. Marakyat kasus kekerasan seksual menuntut rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendesak-disahkan. Namun, karena masalah administrasi, RUU ini masih harus menunggu hingga Sidang Paripurna DPR tahun 2022 mendatang. Dari Balek, itu kita terlewat BAMUS, tapi saya berpikir lebih ke substansi ya dalam kerangka ini ya. Undang-Undang ini akan disidangkan di awal masa sidang berikutnya, tapi kita tidak kehilangan waktu ya secara prinsip, karena masa sidang penutupan ini kan kita langsung reses. Langsung reses nanti ada masa sidang baru, dan kalau ini nanti akan masuk ke masa sidang baru, ini bisa langsung kita bahas bersama gitu. Jadi, secara praktis kita tidak kehilangan waktu pembahasan juga. Bukan perkara yang mudah bagi korban kekerasan seksual untuk melapor ke polisi. Aparat penegak hukum kerap mengabaikan kondisi sikis korban dan tidak ada pendampingan untuk korban. Kasus kekerasan seksual juga sering terhenti di tahap penyidikan karena kurangnya alat bukti dan saksi. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang terjadi di ruang privat yang membuat korban seperti membentur tembok saat memperjuangkan keadilan untuk dirinya. Banyak korban yang akhirnya menarik diri dan mengalami trauma sikis. Nah, itu salah satu hambatan di institusi PORI juga bahwa belum semua anggota PORI paham mengenai bagaimana harus menghadapi masyarakat yang melaporkan kasus-kasus perempuan dan anak. Kecuali itu memang sudah yang sepatutnya itu ditangani langsung oleh unit PPA. Nah, itu juga peran serta dari rekan-rekan dari pendamping misalnya. Pendamping yang ada pada P2TP2A, pendamping yang ada pada dinas perempuan dan anak di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, atau pendamping-pendamping lain yang biasanya ada pada lembaga swadai masyarakat misalnya yang menyediakan pendampingan bagi korban. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan menjadi regulasi yang berpihak pada korban. Undang-Undang ini akan memberi tempat bagi kesaksian korban dan visum et repertum psychiatricum atau keterangan spesialis kedokteran jiwa. Penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual juga harus memenuhi kapasitas tertentu. Dan akan ada pendampingan bagi korban selama dan setelah proses hukum hingga korban bisa kembali hidup normal di masyarakat. Bukti yang ditegaskan dalam pasal 184 KUHAB gitu ya, juga perlu ada terobosan lainnya memungkinkan misalnya tadi ada keluhan misalnya bagaimana membuktikan kalau seandainya yang dicari sperma, yang dicari tadi ya hal-hal yang sifatnya fisik. Kalau misalnya sudah melampaui waktu-waktu tertentu apakah itu mungkin dapat. Lalu kemudian juga hal-hal yang tidak tersken atau tidak ditemukan melalui visum et repertum misalnya apakah itu kemudian dianggap tidak ada peristiwa gitu. Padahal juga visum et psychiatricum juga harusnya itu juga memperkuat itu ya. Dan kita berharap juga nanti keterangan ahli bisa mendukung kelengkapan dari kebutuhan-kebutuhan dari hal-hal bukti tadi. Jika disahkan, UU TPKS akan memberi perbaikan pada penanganan kasus kekerasan seksual dan memberikan korban keadilan yang menjadi haknya. Bersamaan dengan perjuangan atas RUU ini sejak 2015, literasi seksual sebagai upaya penjagaan harus terus dilakukan. Kekerasan seksual tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga jiwa dan sosial. Persoalan ini menuntut keberpihakan semua pihak karena kekerasan seksual adalah persoalan publik, harkat, dan martabat bangsa. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.